Terima kasih Tuhan engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun Di penghujungnya selalu mengecewakan Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun Kecuali kepadamu saja wahai Tuhan Cinta ini kupersembahkan Izin Buya dan semuanya untuk membacakan puisi Yang berjudul Tuhanku Maha Sakti Tuhanku Maha Sakti Yang paling sulit membangun persahabatan yang harmonis di alam dunia ini Wahai kekasihku adalah persahabatan dengan diri kita sendiri Sebelum persahabatan terbangun Mesti diawali dulu dengan saling mengenal dengan baik Mengenal diri sendiri bukan persoalan gantang Aku terlahir di sebuah kampung yang terpencil Adalah bukan pilihanku Aku keluar dari perut seorang ibu juga bukan kehendakku Waktu dan tempat kelahiranku juga bukan keinginanku Aku terlahir benar-benar dipaksa oleh kehendak besar Selama aku menelusuri kehidupan di dunia ini Dalam kebingungan yang tidak berkesudahan Dan nanti aku akan tiada lagi Dengan sama sekali tidak membawa konklusi apapun Dulu ketika engkau masih kecil Ketika kita masih sering mandi bersama Dengan telanjang bulat di sungai depan rumah Dapat aku maklumi engkau merasa takut masuk kamar yang gelap kulitah Tetapi setelah engkau menginjak usia dewasa Dan bahkan setelah menjanda Adalah merupakan tragedi atas dirimu sendiri Ketika engkau ketakutan melihat cahaya yang terang menderang Engkau cemas mendapat pencerahan di hatimu Engkau gelisah mendapatkan penyinaran dalam pikirannya Pasti ada sesuatu dalam dirimu Sehingga engkau lebih suka mengasingkan diri Tadkala engkau menolak atau menutup diri Tidak mau mendengarkan nasihatku Yang sama sekali tidak memerlukan biaya sepeserku Hanya tinggal mendengarkan saja dengan baik-baik Nanti esok hari atau kapan saja Engkau harus melunasi kuitansi kekecewaanmu Dengan harga yang sangat mahal Bukalah sedikit celah dalam otakmu Wahai kekasihku Supaya ada sinar yang masuk Barangkali saja otakmu bisa diaktifkan lagi Sesungguhnya dalam diri kita semua terdapat kegilaan Yang beda hanya levelnya saja Bila kita tidak mampu berpikir sama sekali Maka kita disebut gila total Seseorang yang fanatik juga termasuk gila Karena orang yang fanatik itu sebetulnya bisa berpikir Hanya saja dia tidak mau berpikir Ketika kita tidak punya keberanian untuk berpikir Maka kita ini berstatus sebagai budak sahaya Kita juga bisa disebut kurang waras semua Seharusnya kita merasa malu Ketika melakukan suatu kesalahan Bukan malu ketika harus mengaku bersalah Dan meminta maaf Memang sangat sulit Wahai kekasihku Ketika uangku banyak berlimpah ruah Aku lupa diri Bahkan aku tidak mengenali diriku sendiri Tetapi ketika aku tidak punya uang Tidak ada orang yang mengenali diriku Kesadaran yang muncul dalam pikiran kita Memang mendorong kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan Dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan Tetapi Akhirnya kita terjebak lagi dalam tikungan-tikungan kehidupan Tanpa kita sadari Ternyata Perbaikan yang telah kita lakukan Bukan diganti dengan yang lebih baik Melainkan Kita hanya mengganti kesalahan dulu Dengan kesalahan-kesalahan yang baru Yang lebih aneh lagi Wahai kekasihku Mengapa ketika aku mengajak untuk menikah resmi Malah engkau menjawab Nikah itu sebenarnya salah satu petualangan Yang dilakukan oleh orang yang berjiwa pengecut Mendengarkan ucapan itu Menyebabkan bulu romaku jadi meremang Sepertinya otakmu sudah keracunan Dengan aliran-aliran yang aneh Lebih dari itu Kata-katamu semakin banyak yang tidak aku mengerti Seperti bahasa-bahasa simbol Dan bahasa isyarat Seperti yang pernah engkau katakan Kematian tidak perlu terlalu ditakuti Justru yang perlu dikhawatirkan adalah Kehidupan di dunia yang tidak sempurna Banyak sekali ucapan-ucapanmu Menggunakan kalimat-kalimat yang menyamarkan pikiran Berhati-hatilah wahai kekasihku Guru spiritualmu yang selalu engkau sanjung-sanjung itu Dapat mencuci otakmu Sehingga engkau mempercayai dongeng-dongeng dan mitos-mitos Seolah seperti benar-benar terjadi Lalu selanjutnya dia juga akan memaksamu Untuk melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan Itu juga sebatas mungkin dan barangkali Aku tidak dapat memastikan Ilmuku sangat sedikit sekali Hanya satu tetes dari lautan ilmu Tuhan Sungguh Aku sangat tidak mengerti untuk mencari alasan Mengapa umat manusia sangat dermawan sekali Membelanjakan uang dalam jumlah sangat luar biasa sekali Bermilyar dan bertriliun Untuk beli senjata dan mobilisasi tentara Yang nanti korbannya manusia banyak yang mati Tetapi ketika diminta untuk menolong orang-orang miskin yang kelakaran Supaya jangan mati Ternyata bakil, kikir, kedekut, medit, dan pelit Tumbuh berkembang di atas ubun-ubun mereka Termasuk juga aku Tidak mengerti mengapa kemauan guru spiritualmu selalu engkau turuti Aku khawatir harta warisan dari mendiang suaminu Akan habis mudes Perselisihan pendapat antara diriku dan dirimu Sudah berlangsung sangat lama Hal ini jangan-jangan disebabkan karena kita sama-sama punya kesalahan Dan saling menyalahkan Termasuk aku Sudah terlalu lama tidak melihat engkau tersenyum Padahal Senyuman itu paling tidak bisa membuat gunung salju jadi mencair Menyebar kehangatan Sebenarnya Aku tidak ingin menyalahkan dirimu Hanya semata-mata terdorong oleh rasa kewajiban Jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita Untuk tinggal di dunia ini sangat terbatas dan sangat singkat Wahai kekasihku Sehingga janganlah engkau hamburkan hanya untuk menuruti keinginan orang lain yang tidak jelas ujung pangkalnya Mazab dan alirannya masih diragukan Tolong sadarlah wahai kekasihku Jangan sampai maizom maizom gurumu memberangu suara hatimu sendiri Yang dulu akan mengenalmu sebagai perempuan yang sangat cerdas Tetapi setelah suamimu meninggal dunia Terjadi degradasi mental yang sangat drastis Mulailah sejak sekarang Wahai kekasihku Bila benar engkau ingin kembali kepada kepribadianmu yang asli Coba pastikan dan tentukan apa-apa saja yang tidak boleh engkau lakukan Seperti halnya engkau memastikan apa yang seharusnya engkau lakukan Kemudian Ikuti saja apa yang menjadi keinginan hatimu Maupun intuisi yang muncul di dalam hatimu Nanti aku akan dapat mengetahui Dengan cara apapun Apa yang engkau inginkan Tetapi sebaliknya Mesti engkau cermati Wahai kekasihku Ketika engkau berlebih-lebihan menghargai diriku Atau siapapun Serta memberikan penghormatan di luar batas kewajaran Terkadang malah menjadi satu indikasi yang menunjukkan Bahwa kepribadianmu terkoyak Lemah, lunglai, tidak berdaya Tidak ada masalah Boleh saja engkau mengenang masa lalu Juga tidak ada halangan bila engkau mengidamkan hari esok Tapi yang paling terpenting ialah Engkau jalani saja hari ini dengan baik Dalam prinsip dasar pemikiran yang ku anu Aku meyakini betul Bahwa ketika kita sedang menonton serial sinetron di televisi Ketika itulah pikiran kita tertutup Demikian juga ketika setiap hari kita sibuk menonton perilaku orang lain Yang ada di sekitar kita Otak kita juga sama menjadi terkunci Kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap hari Mungkin berawal dari kesidihanku Yang berlarut-larut akibat ditinggal mati oleh suamimu Selanjutnya Engkau sibuk mencari sandaran yang tidak pernah engkau temukan Lalu terakhir engkau terperangkap dalam aliran yang sama Sekali tidak jelas ujung pangkalnya Entah setelah berapa bulan kemudian Aku mendengar engkau menjanda lagi dari guru spiritualmu Akhirnya aku baru tahu Selama aku membujuk dan menasehati dirimu Statusmu adalah sebagai istri siri sang guru spiritualmu Aku tidak menyalahkan dirimu Mau menikahi secara siri oleh gurumu Juga aku tidak merendahkan dirimu Mau jadikan istri kedua Karena engkau bebas dan merdeka Untuk menentukan masa depanmu sendiri Termasuk juga aku Tidak memaksa dirimu Untuk menerima atau menolak lamaranku Kalaupun engkau menerima lamaranku juga Harus penuh dengan kesadaran Karena dibalik itu Ada tanggung jawab besar Yaitu Aku punya anak empat yang telah ditinggal mati oleh ibunya Sehingga engkau harus dengan sadar dan sukarela menerima Kehadiran mereka di sampingmu Syukur-syukur bisa engkau terlakukan seperti anakmu sendiri Aku juga sut Aku juga sama sudah menjanda tiga kali Jawabmu Sambil tertawa terbahak-bahak Tetapi Tanpa kuduga Aku kecolongan Engkau tiba-tiba mencuri cium di pipi sebelah kiri Lalu engkau pergi tanpa menoleh ke belakang Sebagai pertanda Bahwa semua persyaratan yang aku sampaikan Sudah engkau setujui semua Tetapi Beberapa minggu kemudian Engkau datang lagi menemui diriku Langsung saja engkau sampaikan Bagaimana kalau rencana nikah kita dibatalkan saja Aku takut Mantan guruku mengancam Seketika itu Aku naik pitam Apa kamu sudah gila? Masa iya Undangan sudah dibagikan Dan sanak saudara dan sahabat sudah tahu semua Tiba-tiba dibatalkan semudah itu Apalagi Dasarnya hanya karena takut ancaman mantan suami Yang engkau yakini sangat sakti Atau barangkali Ditunda dulu untuk sementara waktu Pintamu lagi dengan nada berharap Tidak usah takut Aku ini orang yang bertuhan Tidak ada yang sakti di dunia ini Kecuali Tuhanku yang maha sakti Hidup dan mati kita di tangan Tuhan Termasuk Keselamatan dan musibah Ada di tangan Tuhan Percayalah Hanya Tuhanmu yang menentukan segalanya Terusku Kemudian engkau terlihat tenang Tetapi Kemudian engkau dengan perlahan pergi Meninggalkan diriku Dengan air mata berhamburan Indra Mayu 9 Maret 2023 Karya indah dari Abdul Syakurya Sina Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!